Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bahyuri Nur Di video kali ini adalah video kedua sambungan dari video-video kemarin Yaitu bagaimana cara untuk memposting tulisan di blogger Dan di video kali ini adalah kelanjutannya Dan di sini kita akan memberikan tutorial Bagaimana cara memposting tulisan agar terindeks google dan See you on page di blogger atau di pencarian google Nah kemarin kita sudah sampaikan mulai dari pembuatan label Atau pengisian label Kemudian membuat judul yang menarik Agar menarik orang membaca di blog kita Selanjutnya kita akan membuatnya agar terindeks google dan terbaca di pencarian Nah di sini saya sudah mempunyai sebuah artikel Artikel lagi Di sini saya sudah ketik Dengan judul adalah Produk jualan online Anda kurang laku Kenali penyebabnya Nah ini adalah judul yang pertama yang akan saya buat Nah di sini adalah Saya ketik di microsoft word Ya microsoft word Dan kemudian di sini saya akan meng-copy semuanya Saya copy Ini Kemudian text yang ada di word Kita akan normalkan dulu Kita normalkan dengan menggunakan notepad yang ada di komputer Ya Atau juga teman-teman bisa menggunakan Ini ya Dokumen Tapi di sini kita akan menggunakan notepad Klik saja di windows Dan ketik saja notepad Nah ini ya Kita akan menormalkan tulisan kita Oke kita buka Dan paste di sini Nah seperti itu Dan di sini kita bisa format terlebih dahulu Ini Oke Oke setelah semuanya Sudah kita format sedemikian rupa Ini kita copy lagi Kita copy Dan kalau kita mau melihat di hasil di sini Kita paste dulu ya Nah maka hasilnya akan seperti ini Ya Oke setelah text yang sudah kita edit ini selesai Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Apakah text yang kita buat ini Terdeteksi sebagai text yang menggunakan atau plagiat Atau text yang terdeteksi plagiat Seperti itu ya Dan ini kita copy semua Kita copy dan kita cari di pencarian Yaitu dengan mengetikkan adalah small Small seo tool Nah ini ya Jadi ini salah satu platform website yang mengecek apakah Text yang kita buat itu termasuk plagiat atau tidak Nah di sini sudah ada Kita klik Nah di sini ada beberapa macam Ya tampilannya Apakah itu mengecek kata bahasanya Ataupun plagiat Di sini yang paling sering kita pakai adalah Plagiat checker Nah kita klik pada bagian sini Karena kita di sini akan mengecek apakah Artikel atau tulisan yang kita buat itu terdeteksi sebagai plagiat Nah di sini ada Kolom untuk meng-copy paste artikel atau konten Kemudian di sini Maksimalnya text yang kita masukkan di sini adalah seribu kata Ya seribu kata Kita paste saja Nah di sini ada jumlah kata yang ditotalkan Ya Jadi maksimalnya penggunaannya adalah seribu Kemudian kita scroll ke bawah Nah di sini ada check plagiaris Nah kita klik pada bagian check plagiaris Oke nah di sini ada Di sini ada checking Kemudian di sini adalah Hasil dari plagiat Dan di sini unique Ya Dan misalkan di sini unique 100% Berarti Artikel yang kita buat itu adalah original asli buatan kita Nah kemudian kalau misalkan terdeteksi sebagai Sebagai plagiat di sini akan terdeteksi berapa persen seperti itu ya Oke sebagai contoh kita coba cek ya Kita coba cek punya orang Nah di sini ya kita coba cek Dan text semua yang ada di sini kita copy Kita copy Oke sampai di sini saja dan kita paste pada bagian sini Oke kita lakukan cek plagiaris Oke maka di sini adalah hasilnya Nah di sini terdeteksi bahwa Ada sekitar 45% ini adalah plagiat Nah seperti ini Dan ini adalah compare Artinya membandingkan Nah seperti itu ya Oke mungkin demikian untuk ceknya Dan setelah text yang kita buat itu tidak terdeteksi sebagai plagiat Ini kita copy saja langsung ke blogger Nah tampilan sini kita buat entry baru Oke kita buat entry baru Kemudian di sini Kita akan memasukkan judul dulu Nah ini adalah judulnya Kita cut Saya cut Kemudian saya pindah di bagian judul dari postingan Nah ini ya Saya paste di sini Itu judulnya adalah produk jualan online Anda kurang laku Kenali penyebabnya Seperti ini ya Dan kemudian saya cut semuanya Yang ada di notepad tadi Saya cut Dan saya paste langsung di sini Oke setelah ini Kemudian di sini akan saya pasang gambar Nah gambar di sini kita harus yang Kalau bisa tidak ada lisensinya Bisa digunakan oleh siapapun Nah di sini saya mengambilnya dari Pixabi Pixabay ya Langsung saja ketik di pencarian google Dan ketik Pixabay Seperti ini Kita tunggu dulu Oke kita langsung masuk ke ini Ke website nya Kita langsung klik Nah di sini adalah pencarian gambar Setelah kita masuk di sini Kita akan melihat pencarian gambar Nah alangkah baiknya Teman-teman harus tahu dulu Kira-kira dari judul ini Judul yang sudah teman-teman buat ini Ini temanya tentang apa Nah di sini karena saya tentang jualan produk online Sekitar artikel tentang produk jualan online Saya ketik saja di bagian Sini adalah marketing Seperti itu ya Dan langsung saja klik icon search ini Oke Nah di sini akan banyak sekali Gambar-gambar pendukung yang berhubungan dengan marketing Nah di sini saya akan klik Coba ini Oke Nah di sini sudah ada Dan di bagian sini Ada diberi keterangan ya Ada Pixabay lisensinya Nah untuk digunakan gratis Tidak ada attribute yang diperlukan Artinya kita tanpa mencantumkan gambar pun Di gambar ini Tidak apa-apa ya Artinya ini gratis Dan langsung saja kita unduh di bagian sini Kita unduh Kita klik download di sini Dan ini ada ukuran gambar Kita langsung saja klik muat turun Nah di sini akan kita centang Kita tunggu saja Nah seperti ini Ini adalah untuk memperifikasi dulu Ini diberi keterangan Ya crosswalk artinya Ini jalan ini Oke Oke reply Kita langsung saja klik muat turun Oke ini sudah terdownload Langsung saja kita masukkan gambar Oke Langsung di bagian sini Kita klik gambar Image Dan kita ambil dari komputer Oke dan ini adalah gambarnya Langsung saja kita Ini bisa kita rename terlebih dahulu Oke caranya klik kanan dan cari yang namanya rename Ini ya kita ganti nama Itu bisnis online Kendala 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kita simpan CEO Kita copy Dan kita cari di bagian pencarian di Pixabay Ini kita kasih gambar Biar lebih pembaca itu menarik Kita klik cari yang namanya CEO Nah ini ya Klik Dan ini kita unduh lagi Oke Kita centang Dan lakukan semuanya Prosesnya kurang lebih seperti ini Dan ada jembatan kita cari jembatan ini klik file oke setelah semua hasil pengetikan kita sudah kita buat mulai dari memasukkan gambar dan misalkan setiap gambar ini ada lisensi dari gambar silahkan masukkan aja di bagian klik gambar dan disini ada add caption dan disini kita bisa mengetikan sumber dari gambar karena kita mengambilnya dari pixabay tidak perlu menyertakan gambar jadi tidak apa-apa ya nah disini sudah kita buat dan selanjutnya hal yang terpenting adalah kita akan memasukkan label nah disini adalah labelnya tentang bisnis kita buat aja disini karena sudah saya membuat labelnya saya ketik aja di bagian ini adalah bisnis oke setelah itu kita masukkan juga adalah tips dan trik dan juga artikel nah disini dan kemudian kita klik selesai dan kita langsung publish tanpa ada menjadwalkan dan kita publish dan ini sudah hasilnya kita lihat dan setelah ini sudah kita masukkan dan kita sudah publish yes nah link ini kita copy dan kita daftarkan ke webmaster ketik saja di pencariannya adalah webmaster tool nah seperti ini ya dan kita klik enter nah disini adalah webmaster tool kita klik oke langsung saja kita klik di bagian search console nah disini ada set console silahkan di klik dan kita akan diarahkan ke halaman di bagian mana kita akan membuatkan atau mengindex artikel kita nah disini ada yang namanya adalah inspeksi url kita klik dan di bagian sini kita paste artikel-artikel apa saja disini linknya akan kita copy dan kita daftarkan di bagian sini nah disini ya sudah saya copy linknya dan saya masukkan di bagian sini saya paste nah kemudian enter maka dia akan mengambil data dari indeks google dan kita silah kita tunggu nah sudah kemudian pada bagian disini nah kita minta pengindikan kita klik dan dia akan menguji apakah url langsung dapat di indeks nah kalau ada seperti ini silahkan ikuti saja pohon palem yang mana pohon palem silahkan di klik oke dan dia akan mengirim nah kalau seperti ini pengindikan itu berarti artinya berhasil ya kita klik oke oke mungkin demikian dulu video yang bisa saya berikan semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan kalian komentar di bawah deskripsi video ini dan yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan klik loncengnya oke demikian dulu sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati